Yo, what's up, Filters? Kembali lagi ke Lambe Valorant episode kedua. Nah, di video kali ini nih, gue pengen ngebahas tentang tim TMG atau dikenal sebagai tim Monster Gaming yang didisqualifikasi dari Valorant Masters. Jadi secara singkat nih ya, secara singkat, tim ini didisqualifikasi karena salah satu player-nya yang bernama Juicy SG menggunakan program ilegal atau lebih sering dikatakan dengan cheat dan di-ban dari Valorant. Player Juicy SG ini di-ban dari Valorant. Nah, hal ini membuat tim melepaskan posisi mereka di Valorant Masters. Nah, keep in mind, yang di-ban itu hanyalah player-nya, bukan timnya. Jadi, tim TMG ini masih bisa join di Masters selanjutnya, karena yang di-ban hanya player-nya. Jadi, secara singkat seperti itu, kalau kalian cuma pengen tau singkatnya aja, udah sampai di sini, beres, you're free to go. Nah, jadi, secara panjangnya, oke sebelum itu gue mau jelasin dulu sih. Jadi, Juicy SG itu adalah player yang umur 14 tahun, jadi kayak kalau kita ada cheat, mereka di Singapura ada Juicy SG gitu ya. Nah, si Juicy SG ini adalah umur 14 tahun yang, gimana ceritanya gue nggak ngerti, yang harusnya VCT itu waktu qualifier minimal umur 16 tahun, dia bisa, 14 tahun bisa main, gue nggak ngerti sama sekali gimana ceritanya. Intinya dia bisa masuk, dan dia juara satu, kayak boom sama NXL gitu, kayak tim kita boom sama NXL. Nah, dia pokoknya lolos juara satu, dan akhirnya dia qualify dong ke Masters kan. Di sini dia ketauan pake cheat. Nggak tau sih ketauannya pas lagi Masters, atau pas lagi kompetitif, kena pake cheat, malah kena ban. Pokoknya, dia menggunakan program ilegal, ini bocah umur 14 tahun ini, menggunakan program ilegal, habis itu kena ban, habis itu akhirnya sekarang satu tim nggak bisa ikut Masters di Masters kali ini. Jadi, secara singkat, Juicy SG itu-itu. Jadi, by the way, ini tampang muka bocah ini guys. Nggak kelihatan mukanya sih, dia, karena foto yang gue ada, cuma dia pake masker sama pake topi, that's it, gitu. Oke, jadi kita lanjut. Di tanggal 17 Ag... 17 Ag... 17 Ag... 17 Ag... 17 Ag... 17 Ag... 17 Barat 2021, Valorant meng... Post official announcement, atau official statement dari mereka, dan dipost di Instagram Story, di Twitter mereka. Pokoknya, link semua ada di deskripsi, tinggal klik doang. Nah, ini meng-announce bahwa tim TMG itu, di... tidak... di... tidak qualify akhirnya. Ditutup, di-cancel, dibuang, yang akhirnya digantikan dengan tim SMG. Gue nggak ngerti kenapa namanya TMG, SMG, sekalian, ada lagi BMG apa, gue nggak tau lah. Kenapa namanya MGMG, semua terserah mereka lah, namanya MGMG. Intinya seperti itu. Dan, yaudah, mereka kehilangan spot. Intinya, pokoknya spot mereka diganti sama tim SMG. Setelah hari... di hari yang sama, hari yang sama itu, Juicy merespon balik di tweet, berbicara, dan bilang seperti ini. Oke, kalian nggak bakal percaya kalau gue bilang kayak gini. Intinya adalah, saya tidak mau nge-cheat, dan sekarang gue lagi berbicara langsung dengan Riot, dan berharap dia bisa bertemu di LAN, dan untuk membuktikan dia itu nggak nge-cheat, dan dia emang jago. Dan dia kasih screenshot, dia kena ban, pas lagi buga Valorant. Permanent Suspension, disk account has been permanent liban, blablabla, yang panjang itu. Jadi, jangan nge-cheat ya, kalau nge-cheat tuh kayak gini PR. Nah, jadi, permasalahan dari gue adalah, biasanya itu kalau kena permanent suspension kayak gini, apalagi ini kan posisinya, masters ya, posisinya itu turnamen-turnamen besar, bukan turnamen-turnamen ecek-ecek yang dibuat dari perorangan kayak gue, atau berapa, atau gimana, ini kan dibuat dari Riot. Jadi, mereka itu pasti nggak mungkin percaya dengan sistem mereka 100% dengan turnamen seperti ini. Jadi, betul, mungkin ada yang namanya false positive, atau bisa dibilang yang ke-ban gara-gara, nggak, nggak, ini aja, anti-cheatnya lagi nggak jelas aja nge-ban orang-sebarangan. Betul, itu pernah terjadi dengan Valve Anti-Cheat, dan mungkin Riot pun pasti ada sih, 1-2 false positive gitu ya. Nah, kenapa gue percaya ini ban tidak terjadi karena false positive? Karena, ini masters yang gue bilang gitu loh, dan ini notorious banget, dan ini booming gitu loh, informasinya booming. Pasti semua klip yang direport, misalnya gue main sama ini Juicy SG, terus gue report dia, pasti Riot nge-replay klip itu dan lihat perhatiin gitu loh. Nggak mungkin dia, oh yaudah, ban aja gitu, nggak mungkin kayak gitu, menurut gue sih kayak gitu ya, pasti dia cek dulu, dia pasti nonton dulu replay-nya, tim-tim Riot pasti nge-cek dulu, pasti lihat dulu kayak apakah benar, dia itu nge-cita atau nggak, dan pasti diselidikin, dan pasti gerakannya itu pasti aneh. Pasti, baru di-ban. Nggak mungkin soalnya orang-orang yang masuk Valorant Masters di-ban cuma karena yang, gitu loh, beres. Apalagi, ini semua banyak yang belain dia. Gue personally nggak belain dia, karena kalau misalkan udah kena band kayak gini, ya alasan yang gue tadi bilang, kayak di-check seperti itu ya, ge-ge, lo mati gitu loh. Jadi, saran dari gue, kalau lo pengen tetap hidup di scene Valorant, don't cheat sama sekali. Jangan cobain cheat sama sekali, karena sekali lo ketahuan ya kayak gini, ge-ge gitu loh. Nah, setelah itu, jadi, kita lanjutin guys. Kita lanjutin. Di, sebenernya udah nggak perlu tanggal-tanggalnya lagi sih. Jadi ini bracket yang terbaru nih, bracket yang terbaru, tim TMG ditukar dengan tim SMG. Jadi, tim SMG bakal melawan NG Black, dan, tadada, good luck. Sebenernya gue nggak good luckin mereka sih, gue good luckin tim-tim Indonesia seperti NXL dan Bungi Sport, anjay. Jadi, oke, sebenernya, ceritanya sampai di sini doang sih. Ini ceritanya nggak terlalu panjang, karena, nggak ada transcript ini, itu, ini, itunya, nggak ada tektok-tektokannya. Dan, gue rasa, that's the end for si Juicy SG-Juicy SG ini. Jadi, pertanyaan gue kepada kalian adalah, bagaimana opini kalian tentang Juicy SG? By the way, link Twitch dia ada, gue taruh di description, kalau kalian mau ngecek, play dia, atau, gameplay dia, ada di Twitch dia, ada bekas recordannya, tinggal lihat-lihat sendiri. Dan, gue pengen tau aja gitu loh, menurut, dan opini kalian, apakah dia pantas di band, atau dia harus diberi kesempatan, satu kali lagi, untuk membuktikan dia itu nggak ngecek, atau dia itu emang jago, gitu. Jadi, video sampai di sini ya. Thank you semua sudah menonton, jangan lupa mensubscribe, dan stay tuned di Lambe Valoran selanjutnya. Udah, bye-bye. sub indo by broth3rmax